Sampai jumpa di video selanjutnya. Seperti diketahui, kekasih selfie Yama itu memang dikenal punya badan yang hampir terlalu gemuk. Bahkan dulu sejak awal karirnya, postur tubuh Nasar Sungkar masih terlihat kurus juga kerap jadi bahan cibiran warganen. Fakta mengenai Nasar Sungkar ini juga diungkapkannya langsung oleh selfie Yama saat ia menyuapi Nasar Sungkar di rumah sakit sore tadi. Saat ini kondisi Nasar Sungkar masih lemas dan harus banyak kurang istirahat makan pun harus selalu disuapin, sahut selfie Yama membenarkan. Sebelumnya orang nomor satu di Indonesia juga menyempatkan diri menjenguk penyanyi dangdut atau yang lebih dikenal sebagai kekasih selfie Yama. Presiden Rijoko Widodo, di tengah kesibukannya menyempatkan diri mengunjungi pedangdut Nasar Sungkar yang sedang dirawat rumah sakit Jakarta, Senin tanggal 27 Maret tahun 2023. Presiden mendoakan Kim Nasar segera sembuh dan kembali menggoyang lagi dan menjadi publik figur yang bisa selalu menghibur masyarakat kembali seperti semula. Tidak banyak yang dibicarakan antara Kim Nasar dengan Jokowi. Atas saran dokter, Nasar Sungkar harus banyak istirahat. Sang kekasih Nasar Sungkar, selfie Yama mengatakan dokter menyatakan Nasar Sungkar juga terkena radang tenggorokan. Menurutnya, Nasar Sungkar masih dalam proses pemulihan dan pengobatan difokuskan pada saluran napas atau tenggorokan. Penyanyi Nasar Sungkar alias Kim Nasar sedang menjalani rawat inap di dalam rumah sakit karena kondisi kesehatannya yang semakin menurun. Tampak dalam unggahan selfie Yama yang selalu menemani Kim Nasar dan mendoakan kesembuhan Kim Nasar. Hal itu diungkap Nasar lewat sebuah unggahan Instagram. Bidadariku selalu menemaniku dalam kondisi diriku yang terbaring lemah seperti ini, ungkap Nasar dalam keterangan Instagram pribadinya. Nasar mengunggah foto saat dia terbaring di ruang rawat rumah sakit ditemani selfie Yama yang mengenakanmu kena abis sholat dan berdoa. Lengkap dengan bantuan oksigen dan infus yang terpasang di tangan Kim Nasar. Membalas sebuah komentar, Nasar menjelaskan bahwa dia dirawat lantaran kelelahan. Sakit kecapaian paroni, kayaknya kangen goyang di priukdeh, tulis Nasar. Unggahan tersebut dibanjiri komentar para selebritas dan publik figur tanah air. Mereka mendoakan agar Nasar segera pulih. Pedangdut Nasar Fahad Ahmad Sungkar atau dikenal dengan nama Kim Nasar, kini sedang terbaring lemah di rumah sakit. Nasar membagikan kabar dirinya sakit, melalui Instagram. Ia berharap sakit yang ia derita tidaklah lama. Belum diketahui Kim Nasar sedang sakit apa. Ketika Sohima menanyakan, Loro Opo, yang berarti sakit apa di kolom komentar postingan Nasar, mantan suami Musdalifah itu urung memberikan jawaban. Dilihat dari Instastory-nya, Nasar mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekannya yang sudah mendoakan ataupun menjemuknya. Kabar kurang menyenangkan datang dari pedangdut Nasar Sungkar. Di akun Instagramnya atkingnasar88, Nasar mengunggah foto dirinya tengah terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit di hari ketiganya bulan puasa bulan Ramadan kali ini. Belum diketahui sakit yang diderita pelantun seperti mati lampu itu. Melalui keterangan fotonya, Nasar hanya bisa pasrah dan berdoa agar dirinya diberikan kesembuhan. Akhirnya, suruh istirahat dulu sama Allah. Ya Allah jangan lama-lama ya. Engkau maha tahu apa isi hati hamba ya Rab. Ilong yu Allah, Tulis keterangan di unggahan fotonya yang dikutip Mama Gini dari akun Instagramnya atkingnasar88, Jumat, tanggal 24 Maret tahun 2023 kemarin. Mantan suami dari Musdalifah itu sekaligus kekasih dari Selfie Yama juga meminta doa dari teman-teman hingga penggemarnya agar diberikan kesembuhan dan bisa kembali beraktifitas. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.